Kita balik ke sorotan lain, saudara, usai 48 jam perjalanan dari Teluk Durian ke Pulauan Riau, KRI Dr. Suwarso yang mengangkut 188 WNI tiba di Pulau Sebaru Kecil, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. 188 WNI dipindahkan menggunakan kapal kecil oleh petugas gabungan yang mengenakan pakaian khusus. Para awak kapal pesiar World Dream telah dinyatakan negatif virus corona dan akan diobservasi selama 2 pekan sesuai ketentuan WHO. Proses observasi di Pulau Sebaru Kecil melibatkan 762 personel gabungan, TNI, Polri, BNPB, dan Kementerian Kesehatan. 188 WNI ini akan menempati fasilitas cottage selama diobservasi di Pulau Sebaru. Selain kebutuhan sehari-hari, fasilitas seperti rumah sakit mini juga disediakan untuk memantau kesehatan para awak kapal World Dream ini. Petugas sudah memasang alat komunikasi untuk para WNI, termasuk kamera pemantau di dalam cottage. Sebelumnya, Menko PMK Muhajir Effendi memantau langsung persiapan pemindahan 188 WNI dari KRI Suharso ke Pulau Sebaru Kecil. Menteri Muhajir didampingi Pangkogab Wilhan I dan Kepala BNPB Doni Monardo, mengecek pengamanan dan kenyamanan di fasilitas observasi. Termasuk memastikan kesiapan para petugas gabungan yang akan bertugas selama 14 hari ke depan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebut Pulau Sebaru Kecil dipilih sebagai tempat observasi 188 WNI awak kapal pesiar World Dream karena memiliki fasilitas yang lebih lengkap dibanding Natuna. Selain itu, jarak antara Pulau Sebaru dan permukiman penduduk lebih jauh sehingga meminimalisasi penolakan dari warga. Ini sudah terstandarlah seperti rumah unian yang bisa kita tinggalkan senyaman mungkin. Jadi itu. Kalau di Natuna kan berbeda. Kalau Natuna hanggar yang kita siapkan dengan tenda-tenda, di dalamnya kita pasang velvet. Kalau ini kan sudah ada tempat tidur di setiap kamar. Dan juga penerangan yang cukup, AC yang cukup, dan juga di setiap kamar ada kamar.